Udah tau belum soal kota mati yang ada di Pennsylvania, Amerika Serikat? Dan bagaimana wajahnya hari ini? Yes, kota Pittsburgh sempat ditinggalkan oleh penduduknya tahun 1980-an. Untuk mengembalikan nyawa kota baja ini, pembangunan yang dilakukan berorientasi pada masa depan dan tidak hanya satu bidang. Pembangunan gedung hijau di seluruh kota, hingga pengadaan perumahan yang murah, serta membangun industri masa depan seperti pendidikan, kesehatan, dan teknologi yang berujung pada penciptaan lapangan kerja baru. Selain itu, ada kerjasama yang dilakukan seperti antara universitas non-profit dan sektor bisnis membuat robot yang menyembuhkan penyakit. Pembangunan yang dilakukan Pittsburgh ini bisa menjadi inspirasi besar bagi Indonesia, khususnya daerah Kalimantan Timur. Untuk melakukan pembangunan yang bekerjasama dengan mitra lain, bersama-sama memaksimalkan potensi Kalimantan Timur. Dengan penggunaan sumber daya alam yang beragam, adanya peran pemerintah bagi badan usaha, penggunaan teknologi dan energi baru terbarukan yang akan menciptakan lapangan kerja semakin terbuka, sehingga masyarakat dapat meningkatkan kemampuan dan ekonomi untuk hidup sejahtera. Bangkitnya, Pittsburgh telah menginspirasi Golkar untuk terus mendorong pembangunan Indonesia dengan energi baru terbarukan, untuk memaksimalkan potensi seluruh daerah agar Indonesia terus maju. Seperti majunya kota Pittsburgh yang terbukti menjadi 11 kota layak uni, hingga dipilih menjadi Tuan Rumah Forum Internasional G20 tahun 2009. Pengangguran di Pittsburgh pun berada di angka yang rendah berkat pembangunan yang dilakukan. Kini, Pittsburgh membuat sistem lalu lintas tercanggih di dunia dan mengutamakan melatih penduduk yang untuk siap dengan pekerjaan di masa depan. Bangkitnya kota mati Pittsburgh menjadi motivasi besar bagi Golkar mendorong Indonesia terus maju dalam pembangunan berkelanjutan untuk seluruh rakyat yang lebih sejahtera di seluruh Indonesia. Terima kasih telah menonton!